Kitab Kejadian Pasal 1 Penciptaan Langit, Bumi, dan Segala Isinya Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi masih belum berbentuk dan hampa. Roh Allah melayang-layang di atas permukaannya yang gelap gulita. Lalu Allah berfirman, Jadilah terang. Maka terang pun jadilah. Allah melihat bahwa terang itu baik. Ia merasa senang, lalu ia memisahkannya dari kegelapan. Terang itu dibiarkannya bersinar selama beberapa waktu, lalu diganti dengan kegelapan. Ia menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Lalu siang berganti dengan malam, itulah hari pertama. Dan Allah berfirman lagi, Jadilah pemisah antara air yang di atas dan air yang di bawah. Demikianlah Allah menjadikan langit untuk memisahkan air yang di atas dari air yang di bawah. Lalu siang berganti dengan malam, itulah hari kedua. Kemudian Allah berfirman lagi, Hendaklah air di bawah langit berkumpul dalam suatu tempat supaya ada daerah yang kering. Maka jadilah demikian, Allah menamai daerah yang kering itu daratan, dan kumpulan air itu lautan, dan Allah merasa senang. Lalu Allah berfirman lagi, Hendaklah tanah menumbuhkan macam-macam rumput, tanaman berbiji, dan pohon buah-buahan yang buahnya berbiji. Lalu biji-biji itu menghasilkan tanaman dan buah menurut jenisnya. Maka jadilah demikian, dan Allah melihat bahwa semua itu baik. Ia merasa senang. Lalu siang berganti dengan malam, itulah hari ketiga. Kemudian Allah berfirman lagi, Hendaklah ada terang yang bersinar-sinar di langit untuk menerangi bumi dan memisahkan siang dari malam. Untuk menentukan musim-musim di bumi, dan untuk menandai hari dan tahun. Maka jadilah demikian. Allah menjadikan dua benda terang yang besar, yaitu matahari dan bulan, untuk menerangi bumi. Yang lebih besar yaitu matahari, menguasai siang. Sedangkan yang lebih kecil, yaitu bulan, menguasai malam. Allah juga menjadikan bintang-bintang. Allah menempatkan semua itu di langit untuk menerangi bumi, untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semua itu baik. Ia merasa senang. Lalu siang berganti dengan malam. Itulah hari keempat. Kemudian Allah berfirman lagi. Hendaklah air dipenuhi dengan ikan dan makhluk hidup lainnya, dan biarlah angkasa raya dipenuhi dengan berbagai jenis burung. Demikianlah Allah menciptakan binatang laut yang besar-besar, dan segala macam ikan, serta segala makhluk yang hidup di dalam air, dan segala macam burung. Allah melihat bahwa semua itu baik. Ia merasa senang dan memberkatinya. Berkembang biaklah dan penuhilah lautan. Firmannya. Dan kepada burung-burung ia berfirman. Jadilah semakin banyak. Berkembang biaklah dan penuhilah bumi. Lalu siang berganti dengan malam. Itulah hari kelima. Kemudian Allah berfirman lagi. Marilah kita. Kita menciptakan manusia menurut rupa kita. Untuk diberi kuasa atas semua binatang di lautan, di udara, dan di bumi. Demikianlah Allah menciptakan manusia itu menurut rupa dirinya. Diciptakannya manusia itu menurut rupa Allah. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Lalu Allah memberkati mereka. Setelah itu ia berfirman. Beranak cuculah. Penuhi serta taklukkanlah bumi. Kuasailah ikan, burung, dan semua binatang. Lihat, aku sudah memberikan kepadamu tanaman berbiji yang ada di seluruh bumi dan semua pohon buah-buahan untuk makananmu. Dan aku pun memberikan segala macam rumput dan tanaman kepada binatang-binatang untuk makanan mereka. Allah melihat seluruh hasil karyanya itu sungguh baik sekali. Itulah hari ke-6.